Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man Utd terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sir Jim Raklip sepertinya datang membawa perubahan besar untuk Manchester United, bukan hanya internal klub yang dirombak. Squad Manchester United juga mungkin mengalami perubahan signifikan. Menurut laporan Daily Mail, Sir Jim Raklip dan timnya saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan merombak squad Manchester United. Memang MU terus mengalami perombakan dalam beberapa tahun terakhir, tapi sampai saat ini squad MU belum cukup solid. Bahkan kabarnya MU siap bisa menjual sampai 11 pemain di bursa transfer mendatang, ditambah pemain pinjaman yang dipulangkan. Mungkin bisa sampai 13 pemain meninggalkan tim. 11 pemain tersebut diantaranya Kasemiro, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood, Victor Lindelof, Facundo Pellisri, Andy Balmesbury, Alvalo Fernandes, Anthony Maltial, Tom Heaton, serta Johnny Evans. Erick Ten Hag mengakui Manchester United bisa saja mengalahkan Manchester City, tapi gol kedua yang ditunggu tidak kunjung datang sehingga setan merah tumbang. Erick Ten Hag menyayangkan MU gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat untuk menambah gol kedua, apalagi MU cuma bikin 3 attempts sepanjang lagang. Secara keseluruhan sudah bagus, kami memimpin 1-0 dan kami punya beberapa momen setelah itu untuk bisa mencetak gol kedua. Kami bertahan dengan sangat baik, dan ada 2 momen ketika kami hampir saja membahayakan gawang mereka. Setelah itu kami ketahui malah kebobolan gol pertama. Anda tentunya kecewa, dan harus menerima itu. Seharusnya bisa mendapatkan setidaknya 1 poin, meski menang bukan sesuatu yang mustahil, ujar Erick Ten Hag. Laga Manchester City vs Manchester United sepertinya pertemuan antara pria dewasa dan bocah. Erick Ten Hag dinilai tidak punya konsep strategi yang jelas. Dari segi statistik, The Citizen mencatatkan 73,7 persen penguasaan bola. Selain itu, Man City juga berhasil melepaskan 27 tembakan dengan 8 diantaranya mengarah tepat ke gawang Man United. Roy Keane juga mempertanyakan kemampuan Erick Ten Hag selaku pelatih Manchester United yang dinilai tidak memiliki konsep strategi yang jelas. Itu adalah statistik yang menakutkan, dan apa yang dilakukan City adalah mereka menemukan semua kekurangan Anda. Ketika Anda berada di lapangan itu sulit, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini seperti dalam tinju, City mengenai dan mengalahkan mereka. United harus menarik keluar Johnny Evans setelah sekitar 60 menit. Mereka harus mengganti 4 pemain belakang dan mereka tetap bertahan. Itu masih menyisakan tanda tanya kemana arah tim United ini. Dalam 25 menit terakhir, mereka tidak bisa mendekati City yang mempermaintenkan mereka. Dan pada akhirnya, itu adalah pria versus bocah dan mereka hanya bertahan di sana. Menjelang akhir, Anda berpikir itu bisa menjadi 4 atau 5 gol. Masih ada tanda tanya dari tim ini. Dan sayangnya dari manajer, Pungkas Roy Keane. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan berencana untuk memboyong back kiri Girona, Miguel Gutiérrez, pada musim panas 2024 mendatang. Miguel Gutiérrez mencatatkan 25 laga di La Liga dalam prosesnya ia menciptakan 1 gol dan 4 asis. Penampilan apik Miguel Gutiérrez membantu Girona tampil mengejutkan timnya bisa mengacaukan dominasi Real Madrid dan Barcelona. Dengan penampilannya yang apik itu, Miguel Gutiérrez akhirnya menarik minat raksasa Liga Inggris Manchester United. Kabar ini dilansir oleh Mundo De Fortivo. Laporan itu menyebut bahwa MU sudah mengamati penampilan back 22 tahun tersebut dalam kurun waktu yang lama. Kini mereka disebut berencana untuk memboyong Miguel Gutiérrez ke Old Trafford pada musim panas 2024 mendatang. Akan tetapi, MU bakal menghadapi kendala dalam perekrutannya. Masalahnya, Real Madrid punya buyback option alias opsi pembelian kembali. Nominalnya pun murah, yakni 8 juta euro saja. Tapi kabar bagusnya, Real Madrid disebut mengincar back kiri wire Muncher Alfonso Davies musim depan. Manchester United meraih hasil negatif pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Setan merah kalah 1-3 pada lawatan mereka ke markas Manchester City Etihad Stadium. Usai pertandingan, Eric Ten Hag merasa permainan timnya tetap layak diapresiasi. Terlebih, mereka punya peluang menang setelah unggul lebih dulu di babak pertama. Saya pikir itu adalah penampilan yang bagus secara keseluruhan. Kami unggul 1-0 dan kami memiliki momen setelahnya untuk mencetak gol kedua Ujar Ten Hag. Kami harus menerimanya dan masih punya peluang untuk setidaknya mendapatkan 1 poin. Dan bahkan kemenangan juga mungkin terjadi Ujar Ten Hag. Kami bertahan dengan sangat baik dan ada 2 momen menentukan ketika kami hampir melakukan terobosan dan kebobolan gol pertama. Pelatih Manchester United Eric Ten Hag rupanya tidak keberatan Mason Greenwood kembali ke Old Trafford. Malahan juru taktik asal Belanda itu mengaku bakal menyembut kepulangan pemain penjaman Getafe tersebut. Asalkan satu syarat terpenuhi. Situs transfer market mencatat pemuda Inggris sudah tampil dalam 22 pertandingan bersama Getafe dalam ajang La Liga Spanyol musim ini. Pesepak bola berusia 22 tahun juga sukses memberikan kontribusi 5 gol dan 5 asis sepanjang penampilannya di kompetisi yang sama. Berkat penampilannya yang gemilang, Greenwood mulai dikaitkan dengan sejumlah tim jelang bursa transfer musim panas 2024. Beberapa klub La Liga seperti Barcelona dan Atletico Madrid digadang-gadang tertarik menyewa jasanya. Pihak MU juga cukup terbuka untuk menampung. Kembali pemain muda Inggris itu usai dipinjamkan ke Getafe. Laporan desan yang dilansir dari Metro menyebut manajer setan merah Eric Ten Hag memang bersedia menyambut kepulangan sang pemain ke Old Trafford. Asalkan hal itu berdampak baik bagi semua pihak. Sebelumnya, pihak pemilik minoritas Manchester United, Sir Jim Rackley, juga sudah mengutarakan pendapat terkait masa depan Greenwood. Miliarder Inggris yang berwenang mengendalikan ususan operasional setan merah itu menyiratkan pihaknya masih terbuka pada proses kepulangan sang pemain. Meski hingga kini belum mengambil keputusan. Eric Ten Hag dengan anehnya menegaskan bahwa rencana Manchester United berjalan dengan baik setelah disikat Manchester City dini hari tadi. Eric Ten Hag memberikan wawancara pas kalaga dengan terlihat riang dengan optimistis. Ia bersikeras bahwa taktiknya bekerja dengan baik untuk mengatasi sang juara bertahan. Dan bahwa Manchester United hanya kalah karena perbedaan-perbedaan kecil. Ia berbicara kepada Sky Sport. Ada dua pemain yang tidak 100% bugar, Johnny Evans dan Marcus Rashford. Tetapi mereka memberikan segalanya sebagaimana keseluruhan tim dan kami kecewa dengan skornya. Mereka berjuang dengan keras. Kebersamaan dan performa mereka bagus sekali. Di hari yang lain, bisa saja kami yang menang. Dipengaruhi perbedaan-perbedaan kecil. Terutama Rashford, ia mendapatkan beberapa peluang bagus untuk mencetak gol lagi. Dan begitu pula Alejandro Garnaccio. Menurut saya, rencana kami berjalan dengan baik. Perbedaannya sangat kecil. Jadi kredit untuk Manchester City. Dan bagaimana mereka bisa konsisten. Manchester United unggul duluan sebelum akhirnya takluk di kandang Manchester City. Berakhir sudah catatan apik setan merah selama hampir 10 tahun. Kekalahan di derby Manchester ini menodai rekor apik MU yang bertahan selama hampir 10 tahun. Yakni tidak pernah kalah saat memimpin di babak pertama selama 143 laga beruntun. Rinciannya adalah 123 kali menang dan 20 kali imbang. Sementara MU merasakan kekalahan usai unggul di 45 menit pertama adalah setelah bertemu Leicester City. Pada 21 September 2014, MU yang unggul 21 akhirnya harus kalah dengan skor 35 dari Leicester yang berstatus tim promosi kala itu. Sementara bagi Manchester City ini kali pertama mereka bisa comeback di derby Manchester pada laga Premier League. Dari 28 pertemuan sebelumnya, City cuma maksimal meraih 3 imbang dan 25 kali kalah. Bahkan Manchester City mencatatkan 15 kekalahan beruntun saat tertinggal dari MU. Squad berjuluk Setan Merah menelan kekalahan 1-3 day derby Manchester. Ada satu pemain MU yang performanya menjadi sorotan pada laga ini. Adalah pemain pinjaman dari Fiorentina, Sjövjan Amrabad. Dia masuk sebagai pemain pengganti tapi melakukan kesalahan sehingga MU kebobolan 3 gol. Gol ketiga ini dicetak oleh striker Manchester City asal Norwegia Erling Hanan. Usai pertandingan sosok Sjövjan Amrabad pun jadi sasaran kritik netizen. Erick Ten Hag menyoroti keputusan Wasit saat mengesahkan gol yang dicetak oleh Phil Verde. Foden dalam derby Manchester merupakan hal yang perlu dipertanyakan. Ia menilai terjadi pelanggaran terhadap Marcus Rashford sebelum gol tersebut tercipta. Sepanjang pertandingan, Manchester City memiliki 74 persen penguasaan bola dan 27 tendangan ke arah gawang dibandingkan dengan 3 tendangan yang dihasilkan oleh Setan Merah. Namun dalam proses gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Foden, ada pelanggaran yang terlihat jelas menjelang gol tersebut. Kaylee Walker mendapatkan perlakuan kontak dengan Marcus Rashford sebelum menganesiasi serangan balik setelahnya. Kemudian Erick Ten Hag terlihat sangat marah setelah gol tersebut disahkan dan mendapatkan kartu kuning dari Wasit Andy Madley karena protesnya. Terlepas, jala terjadi pertanyaan dalam proses gol yang dicetak oleh Man City. Ten Hag memberi penilaian terhadap performa timnya dalam kegalahan tersebut.